Piala Emas Nah, Academy Awards ke-95 2023 tahun ini berlangsung di California tanggal 12 Maret Tidak peduli siapa yang pulang dengan patung emas itu, satu hal yang pasti tidak ada yang akan pulang dengan tangan kosong Karena tiap tahun Oscar memberikan hadiah bernilai ribuan dolar Dan ugerakan kepada mereka yang berhasil masuk daftar nominasi Oscar di kategori utama Nominator itu seperti Best Director, Best Actress, Best Actor, Best Supporting Actor, dan Best Supporting Actress Tahun ini nilai hadiah untuk banyak nominator itu adalah sebesar 126 ribu dolar atau setara dengan 2 miliar rupiah Indonesia Termasuk liburan keperkebunan lifestyle Kanada yang berbiaya sebesar 615 juta rupiah Nah, India tahun ini cukup banyak mengukir sejarah loh teman-teman Apa saja itu? Berikut informasi selengkapnya Pembawa acara Oscar Jimmy Kimmel menyebut film RRR sebagai film Bollywood Para penggemar menjadi marah dan kesal mengatakan ini cinema India bukan Bollywood Tentu ya banyak penggemar selatan marah karena hal ini guys Jadi Jimmy Kimmel menyebut film RRR adalah film Bollywood pada kalimat pembukanya Karena acara ini disiarkan luas di saluran Sony Live Mitisen yang melihat Jimmy menyebut film RRR sebagai film Bollywood Rame-rame menjelaskan beda Bollywood dengan selatan Komentar pertama mengatakan Oh Oscar memang suka dengan kontroversi dan konflik Menganggap RRR adalah film Bollywood Meskipun sudah mendengar pembuatnya mempromosikan RRR sebagai Indian film Komentar kedua mengatakan RRR adalah cinema selatan Film telugu Tollywood Bukan Bollywood seperti yang dikatakan orang-orang Oscar Lainnya berkomentar mengatakan India punya banyak industri film dan berbeda-beda bahasa Sementara bahasa Hindi adalah bahasa populer untuk Bollywood RRR adalah bahasa telugu dari selatan India Guys, apakah Jimmy harus disalahkan karena hal ini? Ini memang cukup membingungkan kan? India selatan harusnya malu telah membeda-bedakan industri mereka di mata dunia Apalagi komentar itu seakan-akan selatan ingin memisahkan diri dari Hindi Bollywood Beruntung Academy Awards memasukkan film Tether ke nominasinya ya Tahun berikutnya apa mungkin masih ada untuk selatan? Setelah penantian panjang, India akhirnya bangga bisa menerima piala Oscar Lagu Natu-Natu yang sangat enerjik dari film RRR Menang dalam kategori musik terbaik lagu original Natu-Natu mengalahkan beberapa lagu-lagu hit seperti Applaus dari film Tell It Like a Woman Hold My Hand dari film Top Gun Maverick Leave Me Up dari Black Panther Wakanda Forever Dan This Is A Life dari film Everything Everywhere Perdana Menteri Narendra Modi turun memberikan selamat kepada kemenangan RRR Juga Syarukan turun memberikan selamat Dan mengatakan terima kasih telah memberi kami jalan inspirasi Selain Natu-Natu, karya India lainnya di Elephant Whisperers Juga menang piala Oscar sebagai film dokumenter terbaik Menariknya di Elephant Whisperers Merupakan debut sutradara India dari Kartiki Gonsalves Satu lagi nominasi India guys Film dokumenter All That Breeds gagal memenangkan Oscar Tetapi jelas membuat India bangga pada semua perwakilannya tahun ini kan Selain perwakilan dari ketiga nominasi lagu dan film tersebut Aktris Depika Padukone juga memulai debutnya di Oscar tahun ini Untuk pertama kalinya Depika berbusana yang cocok untuknya Bahkan dari sederetan orang berbusana terbaik di Academy Awards Depika adalah salah satunya Mengenakan gaun hitam dengan bahu terbuka Depika tampil cantik dan elegan kali ini ya guys Yakin deh ini bukan desainer Depika dari Bollywood ya kan Peran Depika kali ini di Oscar adalah untuk memperkenalkan Natu-Natu dari Triple R yang masuk nominasi Sepertinya ini adalah alasan mengapa Jimmy Kimmel menyebut RRR adalah film Bollywood ya Harusnya aktris selatan yang berdiri di posisi Depika kan Depika memang beberapa tahun belakangan adalah ikon India global Tahun lalu DP juga meluncurkan trofi Piala Dunia FIFA 2022 Menghadiri Paris Fashion Week Louis Vuitton 2023 Cruise Show Dan ia juga menghadiri festival film Cannes sebagai anggota juri Selain Depika yang berbusana terbaik Ram Charan dan Junior Anti-R juga termasuk dalam daftar aktor berbusana terbaik Dan inilah daftar aktor-aktris berbusana terbaik Academy Awards 2023 ini Terima kasih telah menonton! Sutradara RRR, Raja Moli telah menulis sejarah karena filmnya menjadi produksi India pertama Yang membawa pulang penghargaan Oscar Selain RRR, orang-orang juga ramai mengusul The Kashmir Files dari Bollywood Untuk masuk nominasi tapi itu tidak kesampaian Hingga tahun 2021, 13 orang India telah dinominasikan dan 8 orang di antaranya Pernah memenangkan Oscar termasuk dalam kategori ilmiah dan teknis Nah berikut ini beberapa nominasi dan pemenang yang pernah mendarat di panggung Oscar Pada Academy Awards ke-30, film Bollywood tahun 1957 Mother India menjadi perwakilan pertama India ke Oscar Kategori film fitur internasional terbaik namun dikelakan oleh film Italia Knights of Cabiria Hingga tahun 2022, hanya 2 film lain yang masuk nominasi Oscar Dengan kategori yang sama dengan Mother India Best International Fitur Yaitu Salam Bombay tahun 1988 dan Lagan tahun 2001 Semuanya kalah dari film negara lain Pada tahun 1982, pada Academy Awards ke-55 Banu Attaia menjadi orang India pertama yang memenangkan Academy Awards dengan merancang kostum untuk film Gandhi Pada tahun 1992, pembuat film legendaris Bengali Satyajit Arai Dianugerahi penghargaan Akademi Kehormatan Menjadi satu-satunya orang India sampai saat ini yang menerima penghargaan tersebut di Academy Awards Tahun 2008, Air Rahman bersama sound designer Resul Pokuti Masing-masing memenangkan piala Oscar untuk Best Original Score dan Best Sound Mixing Dari film Slumdog Millionaire tahun 2008 Di malam yang sama, Air Rahman juga menang Oscar lainnya Best Original Song Jaiho Dari film yang sama juga Slumdog Millionaire Air Rahman menjadi orang India pertama yang menang 2 piala Oscar dalam semalam Produser Wanita Gunit Mongga yang memproduceri film pemenang Oscar 2023 The Eleven Whisperers Juga telah menang Oscar di tahun 2019 dengan film period End of a Sentence Beberapa orang India dan India Amerikan telah menerima Oscar dalam kategori teknis Mereka adalah Rahul Takar, Kota Langgo, Leon, dan Vika Satai Nah itulah beberapa pemenang Oscar dari India Dengan menangnya Triple R dan The Eleven Whisperers Harusnya Bollywood dan Selatan bergabung jadi satu industri saja ya Mungkin nama baru untuk penggabungan industri itu bisa disebut dengan cinema India Kalian setuju gak nih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton